Hai semua, apa kabarnya? Hari ini saya bikin sifon cake nih Untuk cemilan keluarga di rumah Bolunya lembut banget loh Motor resepnya, jangan lupa subscribe dulu Dan klik tanda loncengnya ya Yuk kita membuatnya Untuk bahan kuningnya ada kuning telur Baking powder, tepung terigu, minyak goreng, pasta vanila, 1 saset kara, dan gula pasir Untuk bahan putihnya ada putih telur, gula pasir, dan cream of tartar Resep lengkapnya saya tulis di deskripsi ya Pertama, kocok kuning telur menggunakan spatula selama kurang lebih 1 menit Tambahkan minyak goreng Kemudian masukkan santan Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Kemudian aduk rata kembali dengan spatula Gula sampai semua bahannya tercampur Tambahkan baking powder Gula pasir Untuk gulanya ini tadi sudah saya blender dulu sebentar Supaya butirannya itu agak lebih halus Kemudian masukkan tepung terigu Aduk rata kurang lebih selama 3 menit Adonannya akan mengental seperti ini Kita sisikan dulu Untuk bahan putihnya, mixer putih telur dengan kecepatan rendah sampai berbusa Setelah berbusa seperti ini Masukkan cream of tartar Jika di rumah teman-teman tidak punya cream of tartar Bisa diganti dengan 1 sendok teh cuka Atau 1 sendok teh perasan jeruk lemon Masukkan gula secara 3 tahap Mixernya dinaikkan langsung ke kecepatan tinggi ya Dimixer adonan putihnya sampai mengental dan sopik Sampai soft pick seperti ini Jika kita matikan mixernya Dan kita angkat Tuh, dia bisa jatuh lagi seperti ini ya Seperti jambul petru Masukkan adonan putih ke dalam adonan kuning Secara 3 tahap Sedikit demi sedikit dulu Aduk balik menggunakan spatula secara perlahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adonannya akan mengental seperti ini Tetapi jika kita ambil penggunakan sendok Adonannya masih bisa meluncur ya Untuk loyangnya lebih baik menggunakan loyang khusus sifon Yang bisa bongkar pasang seperti ini Tanpa dioles apapun Langsung saja masukkan adonannya ke dalam loyang Jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu Panaskan oven dengan api atas bawah suhu 170 derajat Jika teman-teman menggunakan oven gas Di oven dengan api sedang ya Untuk menghilangkan udara yang ada di dalam Saya putar-putar seperti ini Menggunakan sumpit Entahkan loyang 3 kali supaya udaranya benar-benar keluar Proses memanggangnya memang membutuhkan waktu yang lama Dipanggang selama kurang lebih 1 jam 20 menit Ini sifon kek yang sudah kita panggang tadi Dan baru keluar dari oven Balikan loyang Didiamkan sampai bolunya benar-benar dingin Sudah 1 jam saya biarkan Bolunya sudah dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang ya Untuk mengeluarkannya Kerat-kerat dulu bagian sampingnya secara perlahan Bisa menggunakan pisau seperti ini Bisa juga menggunakan spatula yang lembut Dorong sedikit bagian bawah Tarik bagian atasnya Tarik bagian atasnya Sifon kek ini ringan sekali nih teman-teman Tetapi mengembangnya bagus ya Untuk bagian sampingnya kurang rapi Sepertinya saya harus banyak belajar lagi nih Bagian bawahnya juga dikerat sedikit menggunakan pisau Supaya nanti mudah untuk dilepaskan Saya lebih hati-hati deh untuk bagian bawahnya Supaya rapi Letakkan sifon kek di atas loyang Kemudian tarik tutupnya seperti ini Tuh lihat bagian bawahnya sudah mulai rapi ya Sekarang kita coba potong untuk bagian dalamnya Bagian dalamnya seperti ini Masih ada pori-pori yang agak besar di sifon keknya Untuk teksturnya sih lembut nih Gak sabar deh bunda untuk mencobanya Dicobain ya gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Sifon keknya ini enak banget Lembut tetapi kokoh Manisnya juga pas nih teman-teman Cocok banget dimakan sebagai camilan Untuk menemani minum teh dan kopi Mantap deh pokoknya Selamat mencoba membuat sifon kek di rumah Jangan lupa subscribe-nya ya Like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya Sampai jumpa lagi Dadah Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya